Assalamualaikum Hai semua, menu jualan kita kali ini adalah gabin tape Ini tekstur luarnya garing dan dalamnya tuh lembut banget Dan cara bikinnya sangat mudah Nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa selalu dukung kami dengan cara Comment, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Langkah pertama, siapkan satu bungkus tape Ini beratnya kurang lebih 150 gram ya Masukkan tape ke dalam wadah Dan sumbu bagian tengahnya ini kita buangin ya Haluskan tape hingga benar-benar halus Setelah halus seperti ini, ini siap kita kukus ya Kukus kurang lebih selama 5 menit atau sampai mendidih airnya ya Tujuan dikukus terlebih dahulu supaya roti gabinnya ini tidak cepat basi atau tidak cepat bau tengi ya Langkah berikutnya, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Aduk rata hingga semua bahan ini benar-benar tercampur dan gulanya larut Setelah dirasa sudah larut gulanya, ini kita sisihkan terlebih dahulu Langkah berikutnya, siapkan kue malkis Di sini aku pakai dari merek AIM Biskuit ya Ambil 1 keping kue malkis Kemudian kita ambil 1 sendok makan adonan tape yang sudah kita buat tadi Dan letakkan di atas roti malkisnya seperti ini Kemudian ratakan di seluruh permukaannya ya Setelah rata, bisa ditutup menggunakan roti malkis kembali dan bagian pinggirnya ini bisa kita rapikan ya Nah, kira-kira seperti ini, gampang banget kan Lakukan hal yang sama hingga selesai Terima kasih telah menonton! Setelah semua sudah dibentuk seperti ini Ini sudah siap kita goreng ya Goreng ke dalam minyak panas dan pastikan minyak sudah benar-benar sangat panas ya Gunakan api sedang cenderung kecil Jangan lupa dibalik supaya matangnya ini merata Jika semua sisi sudah berwarna kuning keemasan, ini tandanya sudah matang, siap kita angkat dan tiriskan Dan ini dia ide jualan roti gabin tape-nya sudah jadi guys Ini tekstur luarnya kelihatan banget ya Ini tekstur luarnya kelihatan banget garingnya ya Dan yang pasti dalamnya sangat lembut Sekarang Umi Dina mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak banget manis legit dan luarnya ini benar-benar kriuk banget loh guys Untuk satu resep ini menghasilkan 8 biji dan modal per bijinya jatuh di angka 862 rupiah Dijual 2000an ini untungnya 2 kali lipat ya Oke cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa selalu dukung kami dengan cara Comment, like, share, subscribe, nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye